Intro Halo ketika-ketika kembali lagi di program Iko Berita Tahap Apo Program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan Sehingga anda tetap harus mencari referensi lain Ini dia Iko Berita Tahap Apo Hey bertemu lagi di minggu pertama di bulan November Kami sudah menyiapkan berita-berita terhangat untuk menemani anda di musim penghujan ini Agar tubuh anda tetap hangat Ini dia yang pertama dari Merangin diganti-ganti ada puluhan warga suku anak dalam yang menggeruduk kantor Polres Merangin Seperti apa? Ini dia Puluhan warga suku anak dalam mengamuk dan sempat mendobrak pintu ruangan tindak pidana umum Satreskrim Kedatangan warga suku anak dalam kema Polres Merangin meminta salah seko rekannya yang terlibat kasus curanmo agar dibebaskan Keributan Iko berhasil ditenangkan setelah kepolres Merangin mencoba bermediasi dengan puluhan warga suku anak dalam Mediasi pun melangsung tertutup dimana dakseko pun awak media yang diperbolehkan untuk ngeliput secara langsung Selesai mediasi warga suku anak dalam membubarkan diri Warga suku anak dalam dijanjikan jika penanganan kasus tersebut dilakukan berbeda dan secepatnya dilimpahkan kekejaksaan Anak-anak yang terona pencurian motor kemarin menjadi warganya dan juga orang tuanya meminta dikeluarkan Anak itu jangan sampai ditahan disamakan dengan warga luar Dalam bulan ini diibahkan kejasaan Secepatnya bilang Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi meminta kepada warga suku anak dalam tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum Dan kasus curanmo yang melibatkan kerabatnya akan ditangani dengan sebaik mungkin Ini melakukan mediasi akibat kesalahpahaman sebenarnya yang terjadi di porres Merangin Kebetulan warga suku anak dalam mendatangi porres kami dalam rangka Saya mau melihat dan sebagus untuk menanyakan pertemuan dari kasus yang diduga dilakukan oleh salah satu warga di suku anak dalam di Kabupaten Merangin Riko Saputra, Cek TV, Rabari Oke kita lanjut ke berita selanjutnya Tadi ada porres yang digeruduk Kali ini kantor DPRD yang digeruduk oleh Masa Kali ini di Kabupaten Sarolangun Masa menggeruduk kantor DPRD Untuk menuntut realisasi dari Perda Amda Lalin Batubara Seperti apa? Ini dia beritanya Puluhan orang yang mengatasnamakan aliansi pecinta keadilan dan kebenangan Kabupaten Sarolangun Menuntut wakil rakyat di DPRD Sarolangun mengusir Amda Lalin yang telah disahkan pada tahun 2015 Namun hingga kini turun direalisasikan Peserta aksi menudik 35 anggota DPRD Sarolangun mati hatinya Karena telah menggesahkan Perda No. 5 tahun 2015 tentang Amda Lalin Namun tidak mendidak tegas perusahaan Batubara yang telah melintasi jalan kabupaten dan perusahaan jalan nasional Masa pun meminta anggota DPRD Sarolangun turun ke lapangan untuk mengecek lokasi Dengok aktivitas transportasi Batubara yang dengan meracu lela membuang tumpuan di pinggir jalan Dalam haliko posoto aksi mendesak DPRD bertindak tegas Dan meminta dinas terkait untuk bertanggung jawab dalam perusahaan Amda Lalin perusahaan Batubara Ini adalah keranda yang kita siapkan hari ini Kami akan membakar ini sebagai simpul matinya Para pengawasan-perawasan DPRD yang tidak berkecon Yang tidak mengamanaskan Para suara-suara masjid Suara rakyat Suara rakyat Suara rakyat Kita nilai ngon-ngon Karena kedaulatan tertinggi pada rakyat Jangan sampai Kedaulatan negara Suri Indonesia Dirampas kembali oleh Para rakyat Dalam Aksiko Peserta menjadikan kerana mayat Dan membakarnya di halaman kantor DPRD Sokolagi Sebagai lambang mati Nyoati Nurani Wakil rakyat Dan menuding DPRD Tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat Di atas kepentingan pribadi Selamat Riyadi Cek TV Ngabari Kali ini ada berita Tentang Dua pemuda Yang diringkus polisi Karena membawa kabur Mobil milik perusahaan Ini dia Dua tersangka Pengelapan mobil perusahaan Berhasil diringkus Polsek kota baru kota capi Rangka adalah Ismi Afdal Dan Imam Fauzi Dua pemuda tanggung Iko Ditangkap Merestim polsek kota baru Dari dua lokasi berbeda Abdal ditangkap Di Bangko Kabupaten Merangin Pada 20 Oktober 2020 Sementara Imam Ditangkap Di Desa Kubukan Dan Kabupaten Sokolangun Kedua tersangka Merupakan Super PT Jenas Beningmas Persada Yang bergerak Di bidang transportasi Batu Barak Orangku melakukan Mobil perusahaan Setelahnya Pelaku menjual Mobil tersebut Dari penilaian polisi Hasil penjualan dipakai Untuk mengkonsumsi sabu Dan dikirimkan Di Keluangkonyo Di kampung Berdasarkan hasil penangkapan Diamankan Seko mobil truk Mitsubishi Koldisel warna kuning Yang digelapkan Tersangka Dan Seko GPS Mobil truk Yang sudah Dilepas Tersangka Yaitu tersangka Memakai mobil Dari PT Setelah memakai Mobil dari PT Tersangka Membuat kabur Mobil tersebut Dengan Membuka IPS Seperti yang sudah Kita amankan Atas pembuatan Tersangka Kedua tersangka Dikenakan pasal 372 KHB Dengan ancaman Maksimal 4 tahun penjara Timah Sanjaya Cek TV Ngabari Lanjut Kita ke Ngorojambi Ada bandar narkoba Yang berhasil diringkus Di desa Pulau Kayu Aro Ini dia Seru nih Ikola Bosmen Hot Novel Huta Barat 33 tahun Warga desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Segeti Yang diamankan Oleh Satres Narkoba Polres Ngorojambi Diketahui pelaku Ditangkap Pado Selaso 27 Oktober Sore Sekitar jam Setengah 7 Di Jalan Lintas Timur Kelurah Segeti Pelaku merupakan Target Operasi Satres Narkoba Polres Ngorojambi Karena merupakan Bandar Di desa Pulau Kayu Aro Disampaikan oleh Ibtu Faisal Selaku Kasatres Narkoba Saat penangkapan Pelaku Berado di Pelabuhan Pasir Di Kelurahan Segeti Pada saat penangkapan Pelaku Memburang Bawang bukti Pilekstasi Sebanyak 10 botir Setengah Berwarna Ijo Pilekstasi Berhasil Diamankan Petugas Dan didukung Narkoba Golongan I Koba tersebut Dibungkus Dengan plastik Plip pening Dengan berat 3,80 gram Bruto Dari Hasil Pengledahan Terhadap Pelaku Ditemukan 10,5 Ekstasi Warna Hijau Yang mana Selain itu Juga diamankan Satu-dua Sajam Dimana Sajam Tersebut Sejatinya Akan Digunakan Untuk Melukai Anggota Namun Setelah Diberikan Tembakan Peringatan Maka Pelakon Luang Sajam Sejatinya Berdasarkan Keterangan Pelaku Narkotika Jenis Pilekstasi Tersebut Didapat Dari Saudaranya Yang Beralamat Di Desa Pulau Pandan Kota Cabi Atas Pembotanya Pelaku Dijerat Dengan Pasal 114 Dan Pasal 112 Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Novia Putri Sanjaya Cek TV Gabari Kembali lagi di Kuberintatapapo Kali ini ada berita Dari Sarulangun Yaitu Razia Justisi Hari ke-36 Mendapatkan 180 orang Pelanggar Yang ditindak Sanksi Sosial Seperti apa Keseruannya Ini dia Ikulah Sanksi Sosial Yang masih Diperlakukan Tegugus Covid-19 Kabupaten Sarulangun Dalam Melakukan Razia Justisi Penanggapan Wajib Gunakan Masker Pelanggar Dibagikan Sanksi Berupu Musab Hiko Nyanyikan Lagu Indonesia Kaya Dan Ngaji Surapene Razia Hiko Salah Sekonya Terpantau Dilakukan Disimpang Alfamat Sukasari Yen Aswandi Selaku Kabin Kedaruratan Dan Logistik BBB Desa Olang Memeruturkan PSFS Pelaksanawan Razia Justisi Setiap Harinya Adobe Yang terjaring Razia Masker Wago Yang terjaring Razia Kaliko Cukup Meningkat Dengan Jumlah Mencapai 180 Orang Dan Mayoritas Pelanggar Mengaku Lupo Untuk Menakan Masker Terpantau 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 36 hari 36 hari Berkembangan seperti siapa ini Pak? Berkembangan seperti siapa ini Pak? Berkembangan seperti berkembangan dari sebelumnya Selamat Riyadi Cek TV Ngabari Selanjut Kita berita Salahnya Ada seorang kakek Berumur 70 tahun Yang dipondis 8 tahun penjara Karena mencabuli 8 anak Di bawah umur Seperti apa keseruannya? Ini dia Dato Umur 70 tahun Waisa Atau Waning Tersangkau Pencabulan Anak Di bawah umur Wago RT 8 Desa Penjangan Olah Kecamputan Jaluko Harus menerima Hukuman Atas Pembuatannya Dikatakan oleh Fadli Selaku Jaksa Penuntut Umum Selama Persidangan Terdakwa Waisa Alias Waning Iko Ngaku Pembuatan Pencabulan Terhadap Anak Di bawah umur Dengan Membagikan Duit Jajan Atau Upah Rp50.000 Kepada Anak Anak Yang Sudah Memenuhi Hasrat Napsun Atas Pembuatannya Waisa Diponis Oleh Hakim 8 Tahun Tiga Bulan Dengan Denda Subsidiar Rp800 Juta Rupiah Untuk Perkara Tentang Isha Alias Waning Sekarang Pembuatan Hukum Tetap Dulu Minggu Lalu Yang Sudah Diputus Alham Kim Dira Pembuatannya Saya Sendiri Persidangan Dengan Tentukan Denda Umum Selama 8 Tahun Pidana Penjara Denda 800 Juta Subsidiar Tiga Bulan Pidana Penjara Dan Diponis Hakim Pada Waktu Yang Persamaan Selama Tujuh Tahun Pidana Penjara Subsidiar 800 Juta Dengan Pidana Penjara Tiga Bulan Novia Putri Sanjaya Cek TV Ngabari Kembali lagi Diko Berita Tata Papo Berita Yang Disancara Buru-buru Dan Disampaikan Secara Asal-asalan Sehingga Anda Tetap Harus Mencari Referensi Lain Kali Ini Ada Berita Nih Ada Seorang Romaja Yang Kabur Dari Rumah Hilang Lalu Ditemukan Di Sebuah Kamar Kos Seperti Apa Keteruannya Ini dia Ikulah MW Wargo Jalan Taip Parudin RT 8 Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alambara Joko Tajami Putri Bapak Harry Yang Dua Bulan Lalu Dilaporkan Hilang Kabur Dari Rumah Dilaporkan Oleh Bapaknya Pada 10 September 2020 Yang Seberuntung Masih Berpihak Pada Keluarga Gadis 16 Tahun Tersebut Ditemukan Dalam Keaduan Sehat Pada 28 Oktober 2020 Oleh Pihak Kepolisian Saat Tengah Bepatroli Di Kos Alpin Kelurahan Lebak Bandung Kejamatan Celutung Kota Jami Set Itu MW Merado Di Kamar Kos Bersama Kawan Kawannya Berdasarkan Keterangan MW Iu Kabur Lantaran Kesal Karena Kerap Dimarahi Oleh Orang Tuwanya Sehingga Iu Nekat Kabur Dari Rumah Bersama Kawan Seumurannya Dari Pengakuan Yang Bersangkutan Iu Terpaksa Melakukan Aksi Nekat Tersebut Lantaran Kerap Digebu Oleh Abang Kandung Kerasa Niko Diakuin Iu Dapatkan Kano Kerap Balik Malam Dan Dakingat Waktu Dalam Memain Sehat Kabur Dari Rumah MW Kerap Berpindah Tempat Tinggal Diakuin Iu Pun Mendapatkan Duit Kos Dari Kawan Kawannya Ada yang Memang Kabur Dari Rumah Sama Siapa Orang Tua Kenapa Dipukul Awal Mulanya Kenapa Salah 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 Kenapa Waktu Dek Main Gak Inget Waktu Masih Sekolah Masih Pesan Sama Orang Tua Ada Sama Kola Tidak Usah Kasar Kenapa Tidak Usah Kasar Sama Tadi Ke Polsek Kota Baru Melalui Kanin Aris Tim Polsek Kota Baru Ibda Rizky M Ramadhan Mengatokan Yang Persangkutan Ditemukan Saat Tim Opsinal Polsek Kota Baru Tengah Berpatroli MW Langsung Dibawa Ke Polsek Kota Baru Untuk Dimintai Keterangan Atas Aksi Nekanya Tersebut Pihak Pihak Lain Atas Kaburnya MW Ibda Rizky Menentukan Pihaknya Akan Mempertemukan Yang Persangkutan Dengan Keluargunya Yang Mengimbau Kepada Orang Tua Untuk Selalu Menjago Anaknya Dan Jangan Sampai Adu Kekerasan Dalam Rumah Dimas Sanjaya Cek TV Ngabari Nah itu Dia Berita Yang Kami Rangkum Sama Sepekan Hanya Untuk Anda Semua Sampai Jumpa Di Minggu Depan Untuk Yang Mau Mendonasikan Dana Silahkan Kirim Kekering Kami Di Bawa Ini Dan Akhir Kata Saya Kemberita Dap Yeay Bawa N Terima kasih.